Nantinya ambulans akan digunakan untuk vaksinasi keliling. Saat ini Pemkot Medan hanya memiliki 3 unit mobil ambulans yang digunakan untuk vaksinasi door-to-door. Saat ini pihak Pemkot Medan bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara, daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk melaksanakan vaksinasi door-to-door. Selain menghindari kerumunan, vaksinasi door-to-door juga dilakukan untuk mencapai masyarakat di tingkat kelurahan yang kesulitan mendapatkan vaksinasi. Ini, kalau door-to-door itu kita butuh di kendaraan sama vaksinatornya juga. Kalau semuanya kita pakai door-to-door, berapa banyak kendaraan. Yang hari ini ready 3, Pak ya. Dua dari Pemkot, yang satu tadi saya nampaikan di Kecamatan Elpet, satu lagi di Kecamatan Tuntungan, satu lagi dari Binda. Itu memangnya mesti kita tambah. Mereka juga enggak, yang kita tambah, yang kita beli lagi yang bulan. Mereka saya sama Pak Wakil juga sudah sepakat. Kompil Lina tahun ini, toret saja, beli 6 bulan.